Halo guys kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan belajar solidwork untuk latihan bagian pemula disini kita akan membahas cara membuat pipate untuk di solidworknya kita langsung aja kita ke print kita pilih tampilannya yang bagian ini normal top terus kita gunakan lingkaran terus kita gunakan ukuran disini kita kasih diameter 25 aja terus tinggal kita oke aja kita langsung ke lexen boss dan disini kita akan klik di bagian bawah centang jadi kiri kanan ada ya ya guys ya jadi sini kita kasih sekitar eh berapa ya 35 deh ukurannya hebat panjangnya yang disini juga 35 ya guys ya jadi disini 3535 apa kecilannya 50 deh 50 dan disini juga 50 seperti ini tinggal kita kita oke terus tinggal kita ke atasnya kita gunakan ke apa no top line ya kasih yang ini tinggal ke normal top tinggal kita gunakan lingkaran lagi disini kita gunakan ukuran ukuran tadi samain aja 25 enter terus tinggal kita oke gunakan ke bus bus disini tetap 50 ya Nah kalau udah seperti ini harusnya baru tadi lingkaran dari lingkaran dulu guys ya nggak apa-apa jadi kita gunakan ke sini lagi disini kita gunakan eh apa diameternya disini kita diameter guna diameter 20 20 diameter 20 tinggal kita oke kita lubangin menggunakan menggunakan cut disini menggunakan cut disini kita kasih langsung 100 saja biar 14 ke keseluruhannya nah ini terus tinggal kita bikin lagi disini eh apa klik dulu di objek sininya kita bikin disini 35 35 atau 30 atau 30 dia apa diameternya 30 nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita gunakan copier disini tinggal kita oke kalau udah seperti ini baru kita gunakan eh apa yang bagi bus ini disini kita eh kasih 15 20 terus diputerin ke bawah dulu ya guys ya di sini 15 nah kalau udah seperti ini apa 20 ya guys ya ke apa kependekan seperti ini terus tinggal kita lanjut lagi harusnya tadi kita dilubangin dulu ya guys ya jadi nggak apa-apa kita di sini klik kita di sini klik terus disini kita kasih sekitar itu 20 ya guys ya apa 25 diameter luarnya 25 kita enter lagi dan kita ke proses cutnya disini tadi itu kasih 20 ya guys ya tinggal 20 20 mana ini yang klik ya guys ya Oh kok seluruhannya yang ini ya guys ya kita klik Oke kok nggak bisa Oh ininya belum di apa belum digunakan compare sininya nih yang ininya berarti kita oke gunakan cut lagi yang begininya ini 20 20 nothing nothing nggak bisa gua kita ulangi lagi di sini nya kan kesini nih kalau ini yang bagaimana sih kita klik dulu yang ininya 20 oke kita keseluruhannya guys ya jadi kita disininya kembak 15 nah seperti ini Oh jadi nggak bisa ya guys ya harus kalau potokan ini nya jadi nggak bisa jadi seperti ini hasilnya ya ya nih Oke tinggal ke satunya lagi kita akan milorin aja biar cepet yang sebelahnya tinggal yang kita gunakan kita rapiin dulu deh gambarnya terus kita gunakan milor mana milornya terus kita klik disini atau kita sorry kita ke klik di look ke pennya terus gunakan ke prom plan terus baru kita klik disini ya ini udah pinah guys ya seluruhannya klik dua kali ya kita oke udah pinah disininya tinggal yang bagian atasnya nah atasnya tinggal kita bikin aja kita cepetin sama prosesnya guys ya apa yang udah kim Nah oke seperti ini guys hasilnya Terus tinggal kita rapiin dulu Biar enak dilihatnya Nah seperti ini hasilnya Oke guys itu dia Cara latihan buat pipate Untuk latihan di solidwork Semoga membuat videonya Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini Saya juga masih belajar Kalau ada kesulitan dari video ini Silahkan komentar Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa kembali guys